Halo guys, balik lagi bareng gue Nah di video kali ini aku bakal bikin video lagi Oke, jadi di video kali ini aku bakal bikin tutorial Tutorial kali ini aku bakal bikin tutorial Cara membuat wallpaper spiral yang lagi viral di tiktok Jadi ini trend baru dan yang trend kemarin Buat kalian yang belum buat trend yang bulan itu Langsung aja kalian bisa tonton videonya Linknya aku bakal simpan di deskripsi Nah jadi ini trend baru Buat kalian yang belum sempat ikut trend bulan itu Kalian juga bisa ikutan trend ini Nah jadi caranya ini sangat mudah Nah jadi yang pertama disini kalian harus menyiapkan satu foto Dan terserah sih fotonya mau pakai foto siapa Foto pacar kalian, foto sahabat kalian, foto kalian Ya intinya kalian menyiapkan satu foto Dan disini aku menggunakan aplikasi browser Dan kalian bisa menggunakan chrome juga Selain itu disini kalian harus menggunakan aplikasi instagram Nanti untuk kita mengedit di aplikasi instagram Tapi sebelum kita lanjut ke tutorialnya Buat kalian yang belum join group di deskripsi Langsung aja join group di deskripsi Aku bakal kasih linknya Nah buat kalian yang pengen request video baru Langsung aja kalian komen di bawah Atau kalian langsung aja join di deskripsi Jadi kita langsung aja ke tutorialnya Nah jadi yang pertama kalian buka google chrome atau safari kalian Nah jadi yang pertama disini kalian cari spiral betty Nah jadi kalian cari aja spiral betty Setelah itu kalian klik yang nomor pertama Nah jadi tampilan websitenya itu seperti ini Lalu kalian jangan lupa upload foto kalian Nah disini aku pakai foto aku sendiri Nah by the way selain ini bisa menggunakan foto kalian 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 bisa menggunakan foto pacar kalian Sahabat kalian Oke jadi setelah kalian memilih Nah disini bakal tampilan seperti ini Nah jika kalian geser Nah kalau kalian geser itu bakal foto tersebut Makin membesar Nah karena aku pakai yang biasa aja Nah setelah itu bakal seperti ini Dan disini tuh ada beberapa yang bisa kalian gunakan Ada ring set sama light sama contrast Nah disini kalian pilih aja Disini by the way juga banyak banget warnanya Nah disini kalian bisa langsung aja Geser atau kalian Kalau kalian geser disini banyak banget warna yang bisa kalian pilih Oke jadi kita kembali ke trendnya lagi Nah jadi trendnya itu warna abu-abu hitam putih Nah setelah itu kalau kalian geser disini kalian bisa lihat Kalian bisa lihat ringnya itu semakin kecil Nah jika kalian geser nah ringnya juga semakin besar Dan untuk scale disini kalian Seperti ngezoom foto dan lightning Kalian bisa memperjelas atau mempermudar Dan kalian juga bisa pilih kontras Nah disini disamping itu ada kontras Nah jadi kalau kalian pilih kontras disini Itu bakal memperjelas foto kalian Dan lihat aja Dan jadi kalian jangan lupa pilih likeness Nah disini kalian jangan lupa Dikasih garis batas gitu Nah langsung aja kalian bisa perkecil Dan kalian bisa perbesar Nah jadi aku contoh seperti ini By the way selain spiral disini Ada juga yang bentuknya itu likeness Nah ada juga yang dots Nah kalian bisa langsung aja cek ini yang likeness Nah jadi yang likeness itu seperti ini Dan ada juga yang dots seperti ini Nah jadi kalian bisa pilih si terserah kalian Karena yang lagi viral sekarang spiral Langsung aja kalian klik icon save Dan langsung aja kalian download Lalu kalian unduh Sampai jumpa Sampai jumpa Setelah itu kalian jangan lupa klik save Dan kalian kembali ke instagram kalian Buka kamera Dan kalian pilih latar belakang yang hitam Lalu kalian tap Gambarnya Dan bakalan hasil seperti ini Dan jika kalian tap Disini aja juga berbentuk Bintang ya dan yang lain-lain Setelah itu disini kalian tambahkan text Nah textnya sendiri itu terserah kalian Nah jadi setelah itu kalian Kasih text ya terserah kalian sih Nah lalu setelah itu kalian simpan Dan langsung aja kita buat Wallpapernya Nah jadi setelah itu kalian keluar Nah keluar Kita buka galeri Langsung aja kalian pilih Foto yang telah tadi kalian edit Dan langsung aja kalian klik Berbagi dan pilih Jadikan wallpaper Nah jadi setelah itu kalian Perbesar atau perkecil terserah kalian Atur ke layar kunci atau home screen Dan langsung aja ini dia hasilnya Nah jadi hasilnya seperti ini Mungkin videonya segitu dulu Jika video ini bermanfaat Jangan lupa klik subscribe di bawah Like buat gue Dan share ke suruh sosmed yang kalian punya Videonya segitu dulu See you the next video And bye bye Sampai jumpa